Seperti inilah sosok pimpinan pondok pesantren Al Zaidun Panji Gumilang Kini dengan berbaju tahanan Panji Gumilang menjalani pemeriksaan di Baris Krimpolri Ia diperiksa sebagai tersangka Pengakuan mengejutkan dari Panji Gumilang tentang dugaan tindak pidana pencucian uang korupsi Dan penggelapan dana yayasan pondok pesantren Al Zaidun Direktora tindak pidana ekonomi khusus Baris Krimpolri sudah memintai keterangan Pemimpin pondok pesantren Al Zaidun Panji Gumilang Brigjen Wisnu Hermawan mengungkapkan dalam pemeriksaan Panji Gumilang Mengakui setiap transaksi di YPI merupakan tanggung jawabnya Panji mengatakan bahwa sebagai ketua Dewan Pembina beliau bertanggung jawab Terkait dengan semua transaksi keuangan di Yayasan Pesantren Indonesia Ujar Wisnu di Mabes Polri, Jakarta Menurut Wisnu, Panji Gumilang juga menyampaikan bahwa semua transaksi di YPI Berada dalam sepengetahuannya Tapi itu yang disampaikan oleh Pak Ketua PPATK Itu triliunan Tapi kita masih meneliti apakah sebanyak itu Nanti kita dalami dalam proses penyidikan ungkapnya Selesai Panji Gumilang diperiksa Wisnu Mengungkapkan penyidik akan melakukan gelar perkara pada minggu ini terdahulu Baris Krim juga telah melakukan koordinasi Dan diskusi dengan tim dari pusat pelaporan Dan analisis transaksi hingga ahli TPPU Dugaan tindak pidana TPPU korupsi hingga penggelapan Diketahui rekening Panji Gumilang melampaui angka 15 triliun rupiah Itu sangat besar Ungkap Ivan saat ditanya Apakah transaksi Panji melebihi angka 15 triliun rupiah Pada 2 Agustus tahun 2023 Nilai transaksi 15 triliun rupiah itu diduga termasuk aset tanah Yang dimiliki atas nama Panji Gumilang Serta keluarganya Bagaimana tanggapan Anda tentang kontroversi PONPES ini Bagikan pendapat Anda di kolom komentar Kita tunggu saja kabar selanjutnya Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih